Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Trom Channel kali ini kita akan membahas tentang Fulser bagaimana cara mengetes Fulser itu mati atau hidup masih bagus atau sudah jelek jadi di pertemuan kali ini kita akan mengecek Fulser dengan menggunakan alat yaitu Avometer seperti ini oke langsung saja jadi disini pada motor yang tipe Fulser 2 kabel tipe 2 kabel jadi pertama posisikan AVO di DC 0,1 atau 0,25 karena ini harusnya kecil yang dimana disini kabel Fulsernya ini ada 2 disini kabel Fulsernya ada 2 kita lepas dulu nah jadi kita ambil ini dari Fulser dari bawah ini ini tinggal kita colokkan tempat tempat kita tempelkan yang hitam ke negatif nah yang merah ke positif seperti ini seperti ini bisa bagaimana ini nah seperti ini ya pokoknya ini ditancapkan ya nanti dulu cari tempat yang enak nah seperti ini dan lihat reaksi ini lihat reaksinya lihat jarum ini apabila nanti kita putar magnetnya dia ada pergerakan dia gerak-gerak itu menandakan ada arus atau setrum berarti pulser masih bagus begitu seandainya dia tidak ada pergerakan berarti pulser mati oke, coba kita putar magnetnya dengan kita setar motornya disitu terlihat ya dia bergerak ya berarti disini ada arusnya ada arus di pulser itu berarti menandakan ini pulsernya masih bagus oke kalau seandainya mas bro ini kabelnya ini kebalik bagaimana ini kebalik ya kita balik ya kabelnya ya positif di negatif negatif di positif ya oke kita coba nyalakan motornya kita putar magnetnya kita putar magnetnya ada gerak ya begitu jadi ini kan pulser 2 kabel 2 kabel kalau seandainya pulser yang 1 kabel itu bagaimana caranya 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 simple yang 1 ditempel di kabel di sini ya kan ditempel yang 1 kita tempel ke mesin mesin atau kemasa ya ke negatifnya kita tempel di mesin begini nah ini kan besi besi yang betul-betul besi lain besi yang ada catnya yang besi begitu oke lor sampai disini mungkin ada yang kurang paham silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe biar lebih semangat lagi kita untuk membangun channel ini lebih semangat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kita semua dalam seputaran otomotif oke mungkin itu dulu tutorial kali ini aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh